Apa yang Anda pikirkan tentang menjadi pahlawan? Perang? Kekuatan suport tak terkalahkan? Atau mungkin sebuah kostum yang mampu membawa kita terbang? Mari kita berjalan ke beberapa tahun ke belakang. Pagi itu, terasa begitu keladu. Di tas sekolah saya, terdapat sepujuk surat berisi peringatan dan pemanggilan orang tua. Itu adalah surat yang ketiga selama saya kelas 10 dan 11 di SMA, dan imbas kenakalan saya yang keentah berapa puluh atau ratus kalinya. Saya tak takut jika dihukum berdiri tiga jam di bawah bendera. Tetapi melibatkan orang tua atas kesalahan-kesalahan saya, itu sungguh meremukkan dada. Nanti pukul sembilan, saya harus ke ruang BK. Bersama kedua orang tua saya untuk membahas kelanjutan sekolah saya. Tapi tentu, saya tak mengabari Bapak Ibu. Saya akan menghadapinya sendiri seperti dua pemanggilan yang lalu-lalu. Saya harus menyelesaikannya apapun caranya. Meski saya tahu saya tidak punya masa depan yang cerah, tapi saya tidak boleh dikeluarkan sekolah. Saya tidak mau orang tua saya bersedih dan marah. Bel sekolah sebentar lagi berdentang, sebentar lagi pukul sembilan. Tubuh saya berkeringat dingin, membayangkan segala kemungkinan buruk yang saya tak ingin. Tiba-tiba, seorang guru dengan sepujuk surat di tangannya datang, meminta saya keluar kelas sebentar karena ada hal penting yang mau disampaikan. Ah, kiamat ternyata lebih cepat datang. Sebelum sempat saya mengucapkan kata-kata, beliau sigap memegang bunda saya. Kamu adalah anak yang punya potensi. Ayo, ikut Bapak untuk lomba mading mewakili sekolah. Kamu bisa nulis kan? Ayo langsung ke sanggar sekarang. Bapak sudah bawa surat izin untuk guru-gurumu. Maka, begitulah awal mulanya. Sekolah kami menang, saya terus menulis puisi dan cerita, dan Pak Abi Kusna terus percaya kepada saya. Lalu, belasan lomba menulis tingkat nasional saya menangkan, membawanya Al-Nesia, dan meraih berbagai penghargaan berkatnya. Saya memang nakal, tapi saya bukan anak nakal. Saya adalah anak yang punya potensi. Seperti kata Pak Abi, seperti semua anak-anak Indonesia di seluruh penjuru negeri. Yang saya butuhkan adalah kepercayaan diri. Yang lahir karena dipercayai dan difasilitasi. Seperti yang dilakukan oleh Pak Abi, seperti ribuan guru yang telah menjadi keluarga besarnya Al-Nesia selama lima tahun ini. Kini, saya dan jutaan anak-anak lainnya punya keyakinan pada masa depan. Karena Pak Abi telah percaya dan berjuang. Persis seperti yang Bapak Ibu Guru lakukan, mendorong dan memfasilitasi kami untuk berkarya. Mendaming kami untuk menggali jadi diri kami yang sesungguhnya. Pak Abi adalah pahlawan saya. Dan Bapak Ibu Guru sekalian yang telah memutuskan untuk mendorong dan memfasilitasi anak-anak untuk berkarya adalah pahlawan bagi kita semua. Itulah pengalaman nyata semasa sekolah saya. Dan menjadi akar yang kuat bagi saya untuk menumbuhkan Nyalan Asia. Nyalan Asia adalah sebuah platform integratif yang memfasilitasi pelajar, pengajar, dan pengkarya untuk menerbitkan buku, meningkatkan kompetensi, prestasi, serta kesejahteraan hidupnya melalui program-program literasi yang dikembangkan secara berkelanjutan. Nyalan Asia hadir dengan nafas justru eduprener yang mendorong terciptanya ekosistem literasi dan pendidikan di Indonesia yang lebih bermakna dan berkemerdekaan. Saya percaya bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan kesempatan berkarya. Ini bukan semata soal setidaknya sekali seumur hidup, tetapi ini adalah tentang sekali untuk mengawali segala karya dan kontribusi yang akan mereka ciptakan seumur hidupnya nanti. Anak-anak, meski belum bekerja dan belum memikirkan kebutuhan keluarga, bukan berarti ia tidak masuk dalam hitungan kita. Setiap gagasan dan ceritanya layak untuk didengar dan diperdengarkan kepada dunia. Program Gerakan Sekolah Menulis Buku Nasional adalah program yang mendorong, melatih, dan memfasilitasi para siswa dan guru-guru di Indonesia untuk berbagi cerita dalam buku terbitan antologi bersama. Program ini tidak dirancang untuk sekadar melahirkan para penulis dengan karya yang melegenda, tapi program ini dibuat dengan sepenuh hati sebagai serangkaian upaya nyata untuk menyediakan ruang berekspresi dan menemukan jati diri bagi mereka. Melalui program ini, seluruh sekolah yang berpartisipasi otomatis telah memfasilitasi anak-anak didiknya untuk berkarya dan menerbitkan buku beri SPN bersama. Mulai dari karya pantun, puisi, ataupun cerita. Bapak-ibu guru juga bisa terlibat menjadi guru koordinator atau penulis artikel yang hebat. Tentu, tidak hanya itu. Kami selalu berpikir bagaimana agar bisa membantu semua siswa dan guru bergerak maju. Bagi seluruh sekolah yang menjadi mitra, Nyalanisya telah menyiapkan berbagai fasilitas berupa Penerbitan buku antologi sekolah 1 eksemular buku dan piagam untuk setiap guru dan siswa 12 kelas literasi dan peningkatan kompetensi bersertifikasi Sertifikat 40 jam pelajaran untuk guru yang menyelesaikan kelas Piagam dan rencana pembina literasi sekolah Dana operasional sebesar Rp5.000 persiswa untuk guru koordinator Piagam dan pelakat penghargaan untuk kepala sekolah 7 fasilitas perebitan buku tunggal untuk guru dan kepala sekolah Fasilitas pembuatan dan pengelolaan website literasi sekolah Royalty penjualan buku sebesar 20% untuk sekolah Penghargaan untuk 3 karya terbaik tingkat sekolah Total hadiah ratusan juta rupiah untuk siswa, guru, dan kepala sekolah Di tingkat nasional Dan masih banyak lagi yang lainnya Seluruh fasilitas dan manfaat tersebut dapat dinikmati sekolah-sekolah di Indonesia Selama hingga 1 tahun ke depan Melalui program Gerakan Sekolah Menulis Buku Nasional Nyalan Indonesia masih memiliki berbagai macam platform dan program-program lainnya Seperti sekarya, kampus karya, duta literasi sekolah, penggerak literasi daerah, dan pelilasan lainnya Tetapi, semua program-program tersebut pada akhirnya punya satu tujuan sama Membantu para pelajar, pengajar, dan pengkarya Indonesia Untuk dapat lebih berdaya dan menjadi pahlawan dengan masing-masing versi terbaiknya Menjadikan siapapun sebagai seorang penyala Seperti sekolah-sekolah Seperti sekolah-sekolah Bapak-Ibu sekalian yang telah memutuskan untuk mendorong dan memfasilitasi anak-anak untuk berkarya Adalah pahlawan bagi kita Apa yang Anda pikirkan tentang menjadi pahlawan? Perang? Kekotan support tak terkalahkan? Sebuah kostum yang mampu membawa kita terbang? Atau mungkin memberikan arti dalam kehidupan seseorang? Mari kita berjalan ke nyala masa depannya Terima kasih telah menonton!